Sejak dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 19 September 2022 lalu, pembayaran PKB kendaraan di UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat mencapai 736.895.400 rupiah. Belum sampai satu bulan, namun antusias masyarakat Tanjung Jabung Barat terhadap pemutihan pajak kendaraan cukup tinggi. Hal ini terbukti dari capaian realisasi pembayaran pajak kendaraan di UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat. Bahkan capaian pemutihan PKB ini telah mencapai 736.895.400 rupiah per 12 Oktober 2022. Kepala UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat, Teddy Pribadi menjelaskan, Momen pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka yang menunggak, terutama bagi kendaraan pajak yang telah mati selama 5 tahun. Dijelaskannya, pemutihan PKB yang dimaksud yakni roda 2 sebanyak 1.035 kendaraan, atau 294.149.500 rupiah. Roda 4 sebanyak 140 kendaraan, atau 425.120.500 rupiah. Meski demikian, Teddy optimis hingga 19 Desember mendatang. Capaian pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 3 di UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat ini akan mencapai 1,5 miliar. Walaupun capaian sampai saat ini untuk UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat, untuk kendaraan roda 2-nya sampai dengan kemarin tanggal 12, itu sebanyak jumlah WP 1.035 WP dengan total uangnya 294 juta sekian. Kemudian untuk roda 4-nya dengan jumlah total WP 140 dengan capaian uangnya 442 juta sekian. Jadi total keseluruhannya untuk WP itu 1.175 WP dan uangnya 736 juta sekian. Guna mencapai target realisasi yang diinginkan, pihak UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat juga gencar memberi imbauan kepada masyarakat, baik melalui brosur maupun secara lisan. Dengan harapan momen pemutihan pajak PKB tahap 3 ini dapat dimantelatkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!